Saya Bumiada, Saya Bicara Saya Bumiada, Saya Bicara pemerintah yang yang digulirkan dan sebagainya ah Bang Jimmy boleh perkenalkan dulu mungkin profil dari Bang Jimmy kalau kita panggil Muhammad JV skill ya Nah coba di infokan dulu supaya kita semua pemirsa sahabat Saibumi bisa lebih dekat Oke nolok permisa sahabat Saibumi yang saya cintai nama saya Muhammad Jimmy skill sampai saat ini dan sekarang saya diamanakan sebagai Kepala Bidang perdagangan dalam negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung mohon maaf karena Ibu Kepala Dinas Bu Elvira Umihani tidak bisa hadir dan beliau mengutuskan saya untuk hadir di sini Siap itu yang penting tidak mengurangi arti daripada informasinya betul mungkin ada hal lain yang perlu kita pertanyakan Bang pada acara podcast Saibumi ini banyak hal yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Saibumi terkait dengan sama-sama kita semua tahu bahwa persoalan minyak makan ini menjadi runyam kelihatannya dengan regulasi pemerintah pusat yang memberikan subsidi kepada masyarakat tetapi kelihatannya kesiapannya dari pemerintah pusat ini tidak menghitung faktor-faktor apa yang bisa memberikan kemudahan ataupun bisa memberikan harga yang baik kepada masyarakat tetapi sebaliknya ini terjadi persoalan kekosongan kesulitan nah ini mohon dijelaskan apa yang terjadi dengan minyak makan khususnya di Lampung kira-kira seperti itu terima kasih sahabat Saibumi yang saya sayangi mungkin semua kita pada tahu bahwa terjadinya permasalahan minyak goreng ini sudah dimulai pada awal Januari awal Januari 2022 jadi saat itu pada tanggal 19 Januari pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya itu mengeluarkan eh peraturan perdagangan permenda permenteri perdagangan nomor 01 01 yang mana untuk mengatasi minyak goreng ini ada suatu penunjukan Oke penunjukan kepada produsen untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng terhadap masyarakat khususnya Lampung Oke saat itu kita sudah berkoordinasi panggil semua kepala dinas yang membidangi perdagangan kabupaten kota seluruh kabupaten kota kita undang ke dinas Oke bersama dengan produsen itu kita akan gelar operasi pasar operasi pasar ya karena kebutuhan Lampung itu 600 ribu liter per hari seprovinsi Lampung 16.000 liter per hari 600 ribu liter Oh 600 itu kondisi normal kondisi saat kebutuhan jadi bandar Lampung itu memiliki sembilan juta orang ya Hai perhari konsumsi minyak goreng di Lampung 70 mili liter per kapita per hari per kapita per hari Oke ya kurang lebih saat satu itu dikalikan sembilan juta kurang lebih sekitar 600 ribu liter per hari 600 ribu liter per hari jadi kurang lebih kalau dia eh 30 hari ya 600 ton jadi hitungan kurang lebih ya ya kurang lebih 600 ton ya kurang lebih 600 ton nah saat itu tidak lama kemudian selang kurang lebih lima hari keluarlah permenda 03 03 ya permenda 03 itu eh mengatur eh minyak goreng kemasan ya ya minyak goreng kemasan Oke saat itu enggak lama kemudian keluar permenda 03 03 tentang HIT ya satu minggu setelah itu saya lupa tanggalnya di bulan Februari keluarlah permenda 03 03 tentang CPO DMO CPO DMO bagi produsen atau perkebunan kelapa sawit Oke yang menghasilkan CPU yang akan diekspor wajib memenuhi 20% standar ya 20% kebutuhan lokal 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 artinya lokal itu untuk untuk dikonsumsi untuk diproses menjadi minyak goreng minyak goreng Oke itu Nah saat ini bisa kita informasikan bahwa produsen di Lampung ini Oke yang terbesar adalah sinar laut salah satunya salah satunya Oke Tunas baru Lampung Tunas baru bumiwaras bumiwarasnya sama Domus Domus ya yang ada di Lampung Selatan ya cuman kalau Domus ini kapasitasnya sekecil Oke hanya 2400 dus kurang lebih sekitar 2400 kali 1000 ya 1000 kali 12 jadi 2400 dus kali 12 kali satu liter ya itu Domus jadi hanya 22400 dus sementara untuk Tunas baru Lampung itu perhari bisa menghasilkan sekitar 3000 dus Oke kebutuhan kita kurang lebih kan 600 6006 ratus ribu itu neret liter 600 ribu liter jadi si sinar laut itu memiliki kapasitas satu hari itu dia bisa menghasilkan produksinya kurang lebih satu juta ton satu juta liter satu juta liter produksi perhari akan tetapi ya sinar laut ini tidak memiliki kebun kelapa sawit Oke dia mengharapkan CPO yang selama ini dia produksi itu dari PT PT dari petani-petani Oke nah sementara ini harga CPO dunia akan melonjak melonjak naik melonjak tinggi memang dikatakan Pak Menteri secara global Oke Indonesia Indonesia bisa eh mengkontrol ya harga CPO dunia Oke itu karena kita kan ekspor nih Oke CPO nah disitu itu ada hal yang krusial sekali bahwa kalau dihitung secara eh tahun Januari ke Desember oke memang kapasitas CPO atau penghasil CPO kita dari kebun kelapa sawit itu mencukupi secara nasional mencukupi dengan 20 persen permenda kosong-lapan kalau terpenuhi kalau terpenuhi Oke akan tetapi saat ini kelapa sawit itu pada musim trek musim trek itu dikala musim dalam satu tahun itu dia mengalami penurunan sampai 70-80 persen buahnya Nah itu akan berbuah kembali dengan menghasilkan yang baik dari si pohon kelapa sawit itu di bulan April Oke nah sementara kita Hai curah tidak diproduksi Nah itu tadi permendak nomor 06 bahwa minyak curah harga CPO itu 9300 harga CPO ya netnya hatnya dijadikan menjadi oil atau minyak curah itu hatnya 11500 11500 Oke terus kalau dijadikan kemasan ya untuk sederhana 13500 ya untuk premium 14.000 jadi lebih baik saat ini mereka memburu menjadi kemasan karena range antara 9000 sampai 9300 sampai 14000 itu kan agak lumayan lumayan jauh oke kalau mereka buat curah hanya bisa jual 11 tengah 11 tengah nah jadi selisihnya sedikit sekali ya kebutuhan lampung itu terhadap minyak kemasan itu sangat tinggi oke akhirnya apa yang tadinya situasi normal kebutuhan lampung itu untuk minyak goreng kemasan itu 30% 30% sisanya 70% itu minyak goreng curah oke nah sementara situasi normal ini tidak bisa menutupi situasi sekarang ya akhirnya apa untuk memenuhi 70% curah si pabrik ini kan butuh-butuh kecepatan ya Nah mesin enggak tambah ya sementara sinar laut tidak punya CPO oke nah itulah kemarin Pak Menteri datang langsung menyaksikan langsung dikumpulkan 15 kabupaten kota sama kita dan Pak Gubernur Pak Rinal Junaidi kan ditanya satu-satu permasalahannya oke dari 600 ribu per hari dibutuhkan apa berapa contoh bandar Lampung berapa itu loh sebenarnya ya Lampung ini kecil sekali ya cuman ada beberapa produsen ya itu tadi saya katakan sinar laut tidak memiliki CPO jadi tidak mampu untuk mensupply kebutuhan itu oke Bang yang menjadi menggelitik buat saya artinya kejadian seperti ini persoalan minyak makan tahun ke tahun tahun ke tahun kalau kita dihitung mundur ya kan tidak terjadi seperti ini itu yang pertama kalau seperti itu tidak terjadi harusnya tidak terjadi betul seperti dengan musim sawit ya ada interval ya kan ada masa panen produktifnya ada yang tidak produktif kan kira-kira ya jadi artinya siklusnya peraturan kan seperti ini ya betul tetapi kan kita sebagai petani produsen atau pelaku usaha kan sudah paham dengan hal seperti itu nah ketika digulirkan terkait dengan aturan regulasi adanya subsidi nah ini muncul murad marit artinya kalau saya lihat bahwa akar persoalannya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan subsidi tentang subsidi ini menjadi masalah yang lalu tidak adanya aturan atau mengatur tentang subsidi berapapun masyarakat nggak repot belinya ya kan mau dijual 17 ribu 18 ribu rasanya kita di rumah pun anteng-anteng aja ya mak-mak yang biasa menggoreng ataupun pedagang kecil pedagang tahu pecah lele di 18 ribu yang penting minyak ada tetapi ketika pemerintah mengeluarkan regulasi 14 ribu ini jadi kacau itu yang pertama yang kedua saya lihat pemerintah tidak konsisten dari waktu yang cukup pendek ya sudah mengeluarkan permendak sampai dengan 8 kali yang berlaku berubah-berubah keputusan ini saya lihat seperti nanti kita diskusi bang ya ini yang hasil pengamatan kami artinya nanti tolong disampaikan juga dengan Pak Gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat itu yang hasil kajian kita keluhan daripada produsen dalam hari pabrikan seperti sinar laut domus dan sebagainya mereka pertama juga kan dengan modal tinggi membeli CPO yang saya dapat informasi sampai dengan terakhir itu sampai dengan 24 ribu per liter per kilo per kilo nah bagaimana mereka harus menjual 14 ribu informasi yang didapat pemerintah telah mengatur regulasi akan disubsidi kalau kami sebagai pedagang ya melakukan hal seperti itu pemerintah memberikan janji pemerintah melakukan tepat waktu melakukan dengan kondisi saat ini yang lagi kurang baik ya kasarnya cash and carry transfer kamu prioritaskan untuk diproduksi iya nah itu yang pertama yang kedua pemerintah belum mengeluarkan kebijakan tentang menahan ekspor ya kelapa sawit karena ya tentu pemain-pemain kelapa sawit ini kan mereka condong ekspor dong harganya lebih oke di dalam negara harganya mohon maaf terbatas kira-kira angguran lebih ekspor nah kalau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan itu ini akan repot itu yang kedua yang ketiga terkait dengan masih juga kelapa sawit ini banyak orang gencar ke biosolar iya jual untuk menjadikan biosolar nah ini kendalanya nah ini bang jimi coba oke tadi yang gimana ya kira-kira seperti itu enggak saya catat nih ya oke jadi langsung aja lah ya karena sudah sudah terbiasa sudah terbiasa sudah ada di kepala ya jadi apapun saya ini karena hari-hari ya hari-harinya sudah kita lakukan dari bulan Januari mungkin saya mulai dulu deh ada yang nomor tiga ya terkait kelapa sawit yang ekspor ya kemarin Pak Menteri bersama Pak Gubernur langsung juga disitu ada dirjen perdagangan luar negeri ya memastikan ya memastikan bahwa produsen ya eksportir yang akan mengekspor CPO dan turunannya oke CPO dan turunan ini banyak ya ada CPO ada margarin ada lemak nabat ada lemaknya ada ada apa jalan tanya itu wajib 20% memenuhi kebutuhan lokal jadi tidak akan keluar barang itu untuk ekspor tak kalau tidak eh 20% itu untuk lokal lokal untuk nasional kita termasuk untuk Lampung ya Nah itu jadi pertanyaan kedua itu kenapa terlalu cepat ya ya kan terlalu cepat permenda satu sampai delapan sampai delapan tidak tidak sampai satu bulan itu ya betul tidak ada satu karena saat itu pemerintah pusat kalau kalau kami ya pemerintah provinsi nya perpanjangan pemerintah pusat-pusat ya kan saat itu Oh pemerintah berupaya ya pemerintah pusat berupaya bagaimana memenuhi itu yang dua 20% enggak yang prioritas memenuhi kebutuhan masyarakat Oke itu memenuhi kebutuhan masyarakat 01 penugasan penugasan terhadap produsen untuk menggelar penunjukan untuk menggelar ke seluruh penjuru seluruh provinsi seluruh kabupaten distribusi melalui mekanisme operasi pasar saat itu karena untuk membantu percepatan ya yang kedua di 03-03 permenda 03 yang saya katakan tadi ya berupaya jadi gini secara ekonomi global Indonesia baik ya saat ini Oke 2014 silam itu Indonesia surplusnya tinggi tapi yang sekarang ini luar biasa tingginya di tingkat dunia lebih baik lebih baik Oke tetapi itu tadi Pak Menteri ditekan untuk menstabilkan harga ya keluarlah permenda 06 Oke ya kan mau nggak mau kan ya karena stabilisasi harga ini adalah merupakan suatu kewajiban pemerintah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan harga murah ya Nah disitu tadi kalau saya menik menarik akad permasalah minyak goreng saat ini kalau boleh saya mewakili pusat ya adalah saat ini lagi musim treknya kelapa sawit jadi secara karena hitungan kertas Januari ke Desember ya itu sudah dihitung bahwa 20% CPO DMO dan turunannya 20% tersebut ke lokal itu cukup kalau dengan kondisi biasa No hari sampai Desember-desember hitungan di atas kertas ya tapi tidak bisa kita melihat seperti itu kita harus melihat mon to mon ya dari bulan ke bulan kan Januari 2021 ke Januari 2022 ya bukan secara regulasi setelah satu Januari sampai Desember Oke karena siklus-siklus alam siklus alam ya kan siklus saat si pohon sawit ini menghasilkan buah yang tidak maksimal nah tidak maksimal saat ini kan namanya kebutuhan tidak bisa dikurangi yang ada nambah ya ya terlebih dengan sorry bang terlebih dengan soal kepanikan ini harus dibayar mahal nih ya ya kan dengan kepanikan berapapun barang tersedia saat ini disediakan oleh pemerintah mau operasi pasar pun sekian banyak ya ya ini akan tetap tidak terjawab kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah yang bukan yang strategis ya yang cepat gitu loh artinya misalkan kalau 20% ya mungkin harus 30% atau 40% selama kasarnya itu dibanjirkan dululah di pasar jangan sampai panik bayi orang bilang ya panik bayi terutama mama ini bikin heboh kan kira-kira begitu semua tercukupi di supermarket Indomaret warung semua tercukupi sehingga pemerintah dengan upaya-upaya keras ya harusnya semua terpenuhi tarik barang dari mana itu silakan ya dengan pabrikan harus disuplai keuangannya seperti itu mungkin ya kalau mengandalkan subsidi saya dapat informasi beberapa sumber bahwa bicara subsidi karena bicara pergantian ya kita beli 24.000 ya kan harus jual 14.000 ya nombok 10.000 ya kan kira-kira nah kalau nomboknya ini nggak jelas digantinya kapan oleh pihak pemerintah kita semua pedagang nggak akan mau ya hanya sekali saja mungkin ya udah oke sekali ini kita lakukan suplainya tapi besok dia berpikir Nah kalau seperti ini ini tidak diambil langkah oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan melangkang ambil langkah cepat dan Presiden turun tangan ya menugaskan Menteri Keuangan dan sebagainya ini nggak akan selesai di Lampung ya kira-kira bukan aja Lampung ya bukan aja Lampung ya kalau pertanyaan apa udah kacau itu udah bukan Lampung itu bicaranya udah nasional tidak nasional yang lebarnya betul ya Nah ini gimana Bang ah Menteri kemarin datang ya ya kan Hai apa yang diputuskan oleh Menteri dengan kondisi melihat situasi yang belum clear Oke untuk di Lampung saat itu saya bersama mendampingi Ibu Elvira Umihani Oke menjemput Pak Menteri langsung Pak Menteri tinjauan ya tinjauan ke Pasir Gintung Oke saat itu Pak Menteri tanya dengan saya langsung ya ada bu Kadis juga Apakah ini dikondisikan pasar ini Oh maaf Pak Menteri seti kami tidak pernah mengkondisikan kedatangan siapapun Oke dalam hal ini kami justru berterima kasih Pak Menteri bisa datang dan bisa langsung melihat kondisi di lapangan Oke ya kan mungkin kita sama-sama tahu ya cukup viral juga ya Pak Pak Menteri diomelin Pak Menteri marahin ibu-ibu pas saat itu saya di samping Pak Menteri kena juga kena juga nama saya disebut dia karena papa nama saya cukup besar kan ya ya cuman saya mengambil hikmahnya dari semua itu betul jadi supaya pemerintah pusat itu melihat kondisi real real kalau enggak begini juga enggak turun kali ya enggak turun kita harus terima kasih juga gitu kan ya Nah saat itu lalu Pak Menteri langsung bisa tahu langkah apa yang akan diambil Oke ya kan langsunglah rapat bersama Pak Gubernur ya dimana Agung ada Kepala Dinas perdagangan 15 kabupaten kota ada per dirjan perdagangan luar negeri karena permasalahan Lampung ini kan CPO CPO nasional CPO kita kita tetap Lampung ini banyak-banyak pemain CPO ya ya kan banyak kebun sawit ya lumayan besar Lampung seharusnya cukup seharusnya cukup seharusnya cukup ya kan Nah sudah itu ada beberapa produsennya saat ini tidak bisa saya sebutkan namanya ya itu dia tidak ekspor melalui Lampung tidak ekspor melalui Lampung CPO nya berangkat ke luar Lampung ya baru diberangkatkan baru diberangkatkan jadi kami perindak tidak bisa memonitor Oke Bang jadi yang persoalan kalau saya lihat ini kan soal ekspor ini namanya pedagang mereka basicnya adalah bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya ya pemerintah kalau mau ambil bagian dalam persoalan ini mengambil peran menuntaskan akar masalah kelangkaan minyak makan seperti ini harusnya mengambil langkah yang strategis dan cepat ya kira-kira begitu kan pedagang kalau harga jual di luar negeri tinggi di dalam negeri lokal rendah nah harus di carikan solusi dong bukan hanya oh kamu jangan ekspor nah ini kan jadi repot nah ini yang solusinya yang dikeluarkan peraturan terkait dengan subsidi seharusnya subsidinya ini kalau kita bicara subsidi produsen di subsidi mereka tergantikan betul nah ini masalahnya mereka merasa tidak tergantikan sehingga bagaimana kami bisa memproduksi diharuskan memproduksi banyak sementara kami beli bahan mentahnya aja sudah hampir Rp24.000 sekarang harus jual Rp14.000 Rp10.000-nya Sopo ya yang nomboki kira-kira gitu ya sedikit saya bisa luruskan ya Bagaimana itu coba subsidi itu terkait setok sebelum tanggal 19 Januari artinya bulan sebelumnya siap oke ya keluarnya permenda 03 ya terkait dengan subsidi ini stok ya stok secara nasional khususnya Lampung Oke ada beberapa produsen contoh seperti sinar laut ya ada 34.000 dus-dus yang kembali lebih 6365 liter ya oke nah saat ini dia stok lama ya yang di dalam regulasi permenda 03 itu akan disubsidi dengan menjual HET 06 sebesar Rp14.000 per liter ya Nah jadi inilah yang dibayar oleh pemerintah dari rentang waktu 19 Januari sampai 31 Januari Oke itulah yang terdiskusikan nah saat itu sinar laut kurang respon maksudnya kurang respon karena apa itu tidak mengikuti situasi kondisi minyak goreng oke sinar laut nah terjadilah pada tanggal 18 saya lihat 18 dan 23 itu produksi mereka terakhir oke dengan CPO yang ada ya keluarlah angka 34.000 dus atau 365.000 liter ya ya kan regulasi permenda 03 itu akan dibayarkan oke distribusinya sampai dengan 31 Januari nah mereka mengusulkan ke pusat ya pusat mengeluarkan SK ya SK tersebut keluar pada sinar laut pada tanggal 30 30 Januari Januari hanya rentang satu hari oke mereka bagaimana bisa mendistribusikan satu hari sebanyak 34.000 ya artinya sorry Bang jadi yang saya monitor dan saya pantau di lapangan bahwa dari pihak mereka sudah bersurat ya ya tetapi dari kementerian terkait regulasinya ini belum turun nah itu selesai sehingga ini yang harus dijelaskan ke masyarakat sebenarnya kita harus ambil sesi lagi nih supaya tidak gunjang-nganjing bukan saya membela pihak produsen ya tetapi kita juga harus posisi media ini harus di tengah betul tidak boleh artinya pemerintah salah kita katakan benar ya pemerintah benar kita katakan salah betul ya kita harus posisi di tengah ya balance ya dalam memberikan informasi yang saya dapatkan informasi bahwa mereka sudah jauh-jauh hari memberikan laporan ya kepada gubernur kepada pemerintah pusat tetapi tak kunjung tiba keputusan tersebut sehingga ini yang menjadi menggantung di lokasi gudang sinar laut nah sehingga ini juga menjadi persoalan kita bahwa masyarakat menuduh bahwa sinar laut menimbun padahal kondisinya kalau saya amati dengan 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 jelas ya bahwa informasi ini mereka sudah laporkan iya keputusan belum turun bagaimana mau dijual ya karena ini barang subsidi mereka belinya mahal harus disubsidi jual murah siapa yang mau kira-kira gitu kan sedikit coba jelaskan dulu lah kan ya supaya cerah betul-betul cerah ini oke ya kan walaupun ibu Kadis Bu Elpira sudah kompresi pers oke ya ini biar nambah cerah nambah cerah nambah jelas nambah jelas oke saat itu kita mengumpulkan semua produsen dan 15 kabupaten pada tanggal 20 oke saat 19 Januari turun permenda 01 ya semuanya kita panggil ya kan keluar permenda 03 kita panggil juga produsen Oke sinar laut belum ada di SK tersebut Hai sinar laut belum ada terhadap produknya kan itu di SK kan dulu oke sama dirjen perdagangan ya dalam negeri belum dilaporkan atau belum tercatat belum dilaporkan oke belum dilaporkan oke saat itu juga sekitar tanggal 22 ya kami saya perindak Lampung mendorong sinar laut ya langsung kita kontak ke mendaknya ya ya langsung kita laporkan bahwa ini ada stok nih itu langsung mereka berhubungan langsung dengan kementerian bulan berapa itu bang Januari 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 tanggal sekitar tanggal 20-an tanggal 22 ya jadi sekitar tanggal 24 mereka baru melaporkan itu karena mereka kurangnya informasi Oke itu saat itu kami yang mendorongnya ini form pomnya ini kontaknya ke uber terus ya saat itu kami menghubungi dari Direktur Bapok Ting Direktur bahan pokok dan penting ya ya kan untuk mempolo up sinar laut Oke tapi akhirnya SK tersebut ditandatangani ini dan diterima tanggal 30 Januari sementara batasnya pendistribusian sampai dengan 31 Januari harusnya sudah distribusikan saat itu saya sudah merintahkan sinar laut distribusikan tetapi mungkin Bang ya terkait dengan bicara distribusi penyaluran dan sebagainya ini mungkin keputusannya bukan keputusannya orang-orang dagang kan butuh kepastian bener nggak ini diganti subsidi nya itu dia saya tidak menyalahkan sinar laut Oke saya tidak menyalahkan pemerintah pusat ya kata Abang tadi kita posisi di tengah ya betul tapi kami sebagai perpanjangan tangan pusat betul kami tidak boleh tidur karena 15 kabupaten kami ada di bawah Oke betul ya kan saya mendukung 15 kabupaten tersebut untuk larinya ke kami ya provinsi kok sebagai koordinasi sebagai perpanjangan tangan pusat ya itu makanya saat itu kita sudah laporkan semua terbit lah itu rembesnya namanya ke perusahaan kalau enggak salah apikal ya apikal jadi barangnya sinar laut dibeli apikal apikal ini yang eksportir untuk itu menggantikan subsidi 20% CPO DMO gitu jadi barang sinar laut dibeli apikal tersebut yang eksportir CPO ya terus sinar laut membeli lagi baru sinar laut menjual stoknya nah saat itu saya lupa tanggal tanggal berapa ya tanggal 22 bulan 2 2022 pagi hari saya ditirpun ibu kepala dinas dari Mabes Polri mau turun oke saat itu saya langsung dampingi Mabes Polri ya ya karena laporan sudah masuk nih ya kan kita dengar saja kan seperti Sumatera Utara 1 juta liter ya kan gitu tapi semua itu sudah terlaporkan ke Kementerian cuman sedikit slow respon slow respon slow respon bukan di respon ini menjadi persoalan ya makanya kita bersyukur sekali pada tanggal 22 kombes EK saat itu Satgas Pangan RI Mabes Polri bersama dengan Pak Direktur apa Direktur Krimsus Pak Ari Rahman langsung turun saat itu saya yang mewakili bukadis Oh siap langsung kebetulan kakak kan ada juga di Mabes Oke karopem mas kumas divisi Mabes Polri saya langsung video call ya saat itu dengan Pak Eka juga supaya apa supaya eh rilisnya jelas rilisnya jelas seperti apa saat itu langsung ditanya permasalahannya sama Direktur sinar laut apa kalau permasalahannya ini enggak enggak mau didistribusikan ya permasalahnya kata abang tadi kalau abang menjadi sinar laut enak aja enggak mau dong keluarin kalau enggak ada kepastian jelas jelas dulu transfer dulu ya dong besok katanya-katanya berapa minimal invoice dulu berapa miliar itu harus merugikan kita kan minimal invoice dulu ya Nah saat itu kalau sudah ada invoice maka sinar laut distribusi distribusi cuman permasalahannya kejelasan dan kejelasan permasalahannya pemerintah tidak bisa seperti itu Pak pemerintah ini apapun bentuknya kepentingan masyarakat yang didahulukan masyarakat pedagang kejelasan-kejelasan kepastian ini yang harus didengar ya kan Nah saat itu pemerintah kami perindah bersama dengan Satgas Pangan langsung dimana titik permasalahan pada tanggal 22 itu Oke langsung Pak Eka telepon kementerian Oke ini sinar laut kenapa tidak bisa distribusi begini begini kalau tidak bisa didistribusikan berarti Bapak yang akan kami panggil ke Mabes ya satu ya permasalahan clear Oke enggak Pak gitu kan sudah clear nih dari kementerian rupanya ada eksportir tiap ikal yang mengurus administrasinya Oke bukan hanya Lampung seluruh Indonesia nah saat itu ditelpon nama bir krimsus Pak Ari apikal itu ibu siapa saya lupa ya dikatakan ini contoh seperti ini ini ada sumur Pak isinya air ya ya kan tidak ada sumber lain Hai ya kan ada sumber lain cuman kecil-kecil untuk kebutuhan lokal mereka yang di Lampung nah sumber ini masyarakat minta air man tuh apakah pemerintah mendahulukan administrasi tidak apakah pemerintah mendudukan hukum tidak kebutuhan masyarakat yang nomor satu ya ya jadi dikeduakan dulu administrasi dikeduakan hukum dikeduakan itu jadi langsung saat itu setelah Pak dirkrimsus Pak Ari Rahman tilpon apikal yang eksportir tersebut satu jam seter dari situ invoice keluar artinya kalau saya lihat seperti ini curhat marutnya ini soal juga kepastian kepastian dari persoalan hukum semua ini kalau ada kepastian ini selesai jadi jangan slow respon slow respon ya kan slow responnya jadi persoalan kami perindusian perdagangan propis Lampung ya benar-benar support ya baik dari kabupaten dan kota ya pemerintahnya baik dari produsen baik dari distributor Oke kami selalu bergandengan dengan Satgas Pangan Polda Oke Bang jadi sudah sedikit terjawab ya tapi kita lihat monitor perkembangan kurang lebih seminggu kedepan ya kalau misalkan ada hal yang buntu ternyata masih juga tidak tidak selesai persoalan ini mungkin kita coba diskusi lagi Bang boleh tapi ada satu lagi yang saya belum sampaikan apa itu silahkan kayaknya agak sedikit mendung ini juga kan biar nampak cerah bahwa kondisi nasional kita ya kita bicara stok stok nasional cara stok nasional kita bicara stok nasional kondisi kita itu 12 hari stok ketahanan ketahanan stok kita hanya 12 hari ya Oke secara nasional ya ya jadi kalau stok ini diambil untuk diguyur keluar ya dia produksi kan ya harus produksi betul berarti harus ada percepatan mobil keluar buang balik lagi-balik lagi Nah itu kita kalau bicara ketahanan minimal itu satu bulan satu bulan kalau BBM itu kurang lebih 14 hari Bang nah itu BBM ya kalau makan dua hari singkat sekali ya yang ada trouble-trouble nah makanya itu kan lebih parah dari BBM kan betul Nah itu tapi secara yang kesehatan tadi secara internasional Indonesia bisa mengkontrol CPO dunia Bang sementara itu langkah Menteri perdagangan setelah hadir marah oleh mama responnya apa itu sebagai contoh kasus ya contoh kasus ya artinya ini mewakili kita ya kita berterima kasih kepada mama yang sudah memberikan reaksinya begitu cepat kepada Pak Menteri apa langkah Pak Menteri dengan kebuntuan slow respon dan sebagainya ini kan harus dibuka nih ya benang kusutnya harus diurai sehingga perdagangannya menjadi pulih ya apa Bang kira-kira yang langkah cepat mungkin kita semua dengar ya saat Pak Menteri diomelin Mama Oke Ibu saya datang ke Lampung untuk menyelesaikan masalah Lampung Oke apa itu yang pertama semua 15 kabupaten Oke sudah dikumpulkan dengan Pak Gubernur ya butuhnya berapa Oke masing-masing kabupaten baik curahnya maupun kemasan kemasan Oke terus langsung saat itu ada direktur Pak Menteri itu bahwa direktur perusahaan perdagangan Indonesia Oke sudah di standby kan di pelabuhan panjang sinar mas 10 tanki minyak 10 tanki mobil yang per tanki nya 8 ton ya ya kalau dia 8 ton kalau 10 berarti berapa 80 ya 8.000 8.000 ton kali 10 tanki ya berarti kan 80.000 80 ya dalam kurung 80 ton kurang lebih ya oke ya kan 80.000 liter lah ya kan itu standby untuk mengisi operasi pasar bahasanya gitu ya Bukan operasi pasar Pak Oh bukan Bukan Oke untuk mengisi kebutuhan kabupaten kota kalau normal maksudnya kalau sekarang kan begini ini kan kondisi tidak terlepas dari panik baik masyarakat ya betul saya sebagai mama biasanya beli minyak itu nunggu habis dulu karena yakin ide-ide Maret atau Maret warung ada nah sekarang sekarang ketika enggak ada ya kan panik ya hari ini beli besok dia beli lagi besok dia beli lagi kalau bisa di rumah punya stok 10 liter harusnya satu bulan mungkin cukup satu liter misalkan begitu ya Nah ini akan semuanya akan tersedot Iya ke dapurnya mama atau pedagang Iya saya kemarin contoh Bang eh ke warung mie ya iya tuang uduk lah tuang uduk juga goreng Mas lu punya minyak ada Pak ada stok berarti dia bisa dapat stok dia berlomba hari ini ke pasar ini dia hari ini ke pasar ini Nah kalau pemerintah menyediakan dengan yang normal-normal panik baik masih dilakukan seperti masyarakat berapa pun enggak akan cukup Bang kalau tidak terus dengan jangka waktu bahwa sampai berapa sampai muntah hasilnya sampai muntah gua sediain minyak basah kisar kasar kita di pasar ya sampai lu mual enggak mau beli minyak lagi baru normal nah ini ada enggak strategi itu dari Pak Menteri mungkin nanti di closing statement saya ya mewakili ibu kepala dinas Oke ya kan apa sudah kita mulai closing statement ini terakhir terjawab semuanya ya gimana kira-kira sedikit lagi boleh ditambahkan jadi gini saya katakan tadi kekuatan stok kita kekuatan kita dua hari dua hari-hari sampai dengan akhir Maret karena musim-musim eh eh buah sawit ini maksimal itu di bulan April Iya kan di bulan April itu tidak bisa eksportir kalau nggak keluar surat suratnya dijamin sama Pak Menteri kalau tidak memenuhi 20% artinya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tidak dipenuhi 20% mereka dilarang ekspor dilarang ekspor salah satunya ya Oke ini saya bicara pusat dulu nih ya ya kan itu jadi Pak Menteri langsung berkoordinasi ke seluruh aparat yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia itu kita butuh dua hari ini percepatan kalau satu hari ini Hai kita buang ke pasar ya besok kita harus balik lagi betul kondisinya seperti itu nggak cukup itu Bang Iya jadi makanya Pak Gubernur nanti saat set closing statement saya saya akan menyampaikan closing statementnya eh mewakili ibu kepala dinas Oke ya kan jadi Pak Menteri saat itu sudah memberikan solusi ya apabila Lampung kekurangan minyak contohnya curah ya lapor kesayang Oke itu sebenarnya Lampung ini kecil 600 ribu tuh kecil 600 ribu ton ya Iya saat itu langsung diperintahkan Pak Dirjennya ya untuk kemasan ditambah dua kali lipat barangnya ada nggak itu Bang barangnya ada Pak yang tadi mau dari Pulau Jawa ada ya ini kan dari Pulau Jawa nih Oke dari sinarmas ya ya kan dari Wilmar itu bukan di kita Pak ya dari luar-luar Wilmar dari Surabaya ya iya kan karena kita lihat kan Lampung Utara ya viral kan viral sangat viral kan darurat itu kan darurat-darurat banget malu sampai Pak Menteri bilang karena Lampung Utara ini Pak Kadis saya turun ke Lampung tapi ada hikmahnya Lampung Utara seperti itu sebanyak sedikit kebutuhan Lampung sedikit Pak 600 ribu per hari cuman permasalahannya itu tadi kita keluar ekspornya tidak melalui panjang tapi melalui darat ya jadi tidak bisa terkontrol ya artinya kalau saya melihat sebagai pedagang tidak bisa disalahkan pedagang nggak bisa kalau pemerintah jelas betul ngapain saya susah-susah jual ekspor lokal aja sudah dapat untung maka selisih harga sedikit saya tetap ke lokal ya apalagi kondisi sekarang tapi kita tahu juga bahwa kondisi pandemi pemerintah bukan pemerintah pengusaha ini butuh uang banyak Pak ya untuk menjaga ketahanan perusahaannya ya kan dengan kondisi pandemi Nah kalau ditambah lagi beban harus subsidi ditanggung kapan digantinya enggak jelas ya orang berpikir Oh iya jangankan pengusaha saya juga begitu nah kira-kira seperti itu kan masak-masak juga begitu sama aja kan nah jadi artinya kalau saya keambil akar kesimpulan ya pertama sama jangan slow response ya segera apa yang menjadi keinginan dari produsen dalam hari pabrik dan sebagainya kalau itu tidak terjawab pasti akan menjadi masalah ya berkepanjangan yang ketiga kalau misalkan ini tidak dilakukan ekstra kebutuhan sehari misalkan 600 ribu kalau tidak dibanjirin setiap hari dengan waktu satu minggu misalkan atau satu bulan dibanjiri Nggak akan selesai ya memang karena kita mengalami Bang mengalami BBM itu kalau kita lihat orangnya di solar susah kalau Pertamina tidak banjirin dengan waktu satu bulan nggak akan selesai antrian dimana-mana ini menjadi gejolak rakyat ya itu itu kesimpulan saya jadi mungkin ada closing statement dari Bang Jimmy iya mewakili-wakili kepala dinas ya supaya artinya gini persoalan ini paling tidak Hai tensinya berturun tensi persoalan menurun nih kalau menyelesaikan sulit lah ya sulit ya tensinya paling tidak kalau tadi seperti panasnya tinggi menurun nah langkahnya seperti ini mungkin closing sebelum saya closing statement ya eh permenda 03 itu menyebutkan enam bulan subsidi tersebut ya dengan harga enam bulan itu tidak enam bulan Oke selanjutnya seterusnya tidak ada sih dengan harga eheb 06 ya ya tadinya kan satu harga Oke 14.000 ya ya 06 HIT ya HIT itu tidak bicara enam bulan kedepan itulah yang membuat terjadinya panik bayi ya kan Waduh ini enam bulan nih minyak goreng murah ya kan nanti malah lagi itulah mak-mak yang tadinya untuk puasa yang menghadapi puasa yang menghadapi lebaran sebelum ada yang mau sedekah betul ya kan untung-untungnya ini PPKM ya enggak ada catering atau makan-mak yang banyak betul yang super banyak Nah itu kita ada besar yang tuh masalah besar itu itu kita diuntungkan dong ya Pesta Pesta diadakan itu diuntungkan salah satunya ya kan kalau enggak gempor juga ini kita ngadepin emak-mak catering ini kan bener-bener Nah itu jadi setelah bergulirnya 03 ya pernah 03 menyatakan satu harga ya dan selamat 6 bulan ya disitulah terjadi panik bayi makanya keluar 06 ya menyatakan HIT 14.000 per liter tidak bicara 6 bulan seterusnya tapi yang paling penting 14.000 ini per liter liter ini untuk kemasan premium kemasan premium ini ditunggu oleh emak-mak ya ya tetapi yang ditunggu oleh pedagang produsen nah kepastian kepastian mau sampai kapan ini tidak ada batas waktunya ya terkait mereka pergantian subsidi nya jelas ya betul mereka mau cari barang sampai Amerika mereka siap asal harga akur ya nah ini yang yang harus dijawab oleh pemerintah betul jadi saya belum nggak bisa ya jawab itu itu jawab itu Jawa Pusat ya Jawa Pusat saya nggak bisa ya saya bisa sekapasitas saya batas provinsi ya mewakili Ibu Pala Dinas Perindak Lampung WLP Raumehani ya jadi ditekankan ditegaskan Oke sini closing statement ya saat Pak Menteri datang semua kepala dinas ya di ada dihadir disitu dan produsen dipanggil Pak Gubernur eh lu produsen Lampung lu nggak bisa ya mau keluar CPO kalau enggak 20% lu penuh ya kalau enggak lu CPO nya lewat darat ya stop Oke ada ketegasan ada ketegasan dari Pak Gubernur stop banjiri dulu Lampung ya itu nah tapi diomongin Mbak diomongin nggak sama pemerintah pusat sudah soal subsidi akan segera dipenuhi juga ke pedagang atau produsen saat itu saat itu disampaikan dari salah satu eh Pala Dinas Kabupaten ya bahwa Hai keluhan ya gitu loh sepertinya banyaknya Kabupaten kami mau operasi pasar harus bawa duit betul duit kami dari mana Pak kita sampai ke Pak Menteri tuh Iya ya ada orang turun ke bawah nggak bawa dana operasi mengambil minyak ke provinsi nah itu kan buat uang dari mana uang yang mana di mana uangnya itu ya betul nah disini kita ada sama-sama senergi ya antara pemerintah daerah provinsi dan pusat ya sama-sama bersenergi lakukan gerakan cepat ya lakukan gerakan cepat Menteri Keuangan ini harus kan terlibat karena ini kan nah kait dengan pembayaran nah gini saya terangkan lagi pembayaran itu di stok lama stok lama stok lama tetap produksinya produsen harus memproduksi dengan jeda waktu yang di bulan Februari masalahnya cpu cpu nya enggak ada nah cpu ada tuh harganya tinggi ya mereka akan memproduksi sesuai dengan ketentuan 20% harus dipenuhi dan sebagainya tetapi ini harganya tinggi bang nah itulah yang sedang dimapping yang sudah dimapping kementerian ya ya karena Lampungnya harusnya enggak susah minyak ya enggak susah minyak gitu loh karena walaupun masa trek ya ya tetap kalau dia melalui surat keterangan asal kita 20% masuk pak barangnya ada barang walaupun sulit walaupun sedikit harganya tinggi walaupun sedikit karena ya artinya ya terpenuhi ya dapat informasi dari beberapa produser mereka mereka mau dikasih harga berapapun asal jelas ya sekarang mereka bisa jual tapi sekarang sudah bahan bakunya tinggi 24.000 kurang lebih harus menjual 14.000 siapa yang menombokin jadi sawit kita ini banyak Pak ya walaupun musim trek betul bicara Lampung ya jangan kita bicara nasional ya kita bicara Lampung Lampung ini penghasil sawit Oke iya kan salah satu penghasil sawit besar ya permasalahannya satu tadi musim trek ya ya kan walaupun musim trek khusus Lampung bisa tercukupi betul CBO nya asal 20% permenda 8 Hai masuk Lampung jangan diambil keluar Lampung Oke Bang yang itu mungkin mereka bisa penuhi Iya tetapi menjadi persoalan kan mereka harus memproduksi mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap dijual oil harga mentahnya sendiri sudah tinggi sekarang harus berjual dengan harga yang standar Rp14.000 ya betul keluhan mereka yang saya dapat informasi langsung bahwa belinya sudah mendekati Rp24.000 Rp23.000 Rp18.000 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 bahkan meningkat lagi Bang ya informasi meningkat lagi per hari kemarin sehingga harus memenuhi harga subsidi ini bagaimana gitu loh jadi gini Pak yang memiliki sawit ya contoh kayak petani kita nggak nggak usah bicara yang besarlah ya kita punya saya punya kebun kelapa sawit Oke bebuah ya ya kan saya tidak ekspor ya saya lepas ke pasar bebas ya tinggi kan lebih tinggi tinggi kan oke nah si produsen eksportir ya 20% wajib kalau enggak tidak ditandatangan untuk ekspor Oke ya itu permasalahan pusat bukan permasalahan kita cuman Pak Gubernur memastikan barang Lampung tidak bisa keluar dari Lampung Oke baik dia CPO nya baik dia minyaknya Oke harus Lampung Oke kalau dia CPO 20% DMO harus masuk Lampung serahkan ke pabrik yang tidak punya kebun kelapa sawit Oke itu ya Nah jadi keuangan Menteri Keuangan itu bersama Menteri Perdagangan itu Hai masuk dananya ke badan pengelolaan perkebunan kelapa sawit Oke DPP KS itu jadi permasalahannya sudah terjawab Pak yang untuk subsidi yang untuk subsidi itu dibatas tanggal 31 Jangan sekarang ke sini pembayarannya bagaimana nah sekarang ini produsen yang mengelola CPO menjadi minyak goreng dan itu mendapatkan H.E.T. 9300 ya H.E.T. 9300 dari eksportir CPO iya Nah kalau dia mau produksi banyak ini di luar dengan harga tinggi barangnya banyak Iya ada barangnya tapi harus memproduksi dengan menjual harga rendah ini kan kesulitan Nah itu itu saya tidak bisa jalan itu dia ajen persoalan itu persoalan itu persoalan pusatnya jadi enggak bisa pertanyaan itu ke saya ya oke terlalu tinggi itu kubannya jadi ini yang jadi akal persoalan yang harus kita klirkan mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah pusat pemerintah daerah dapat menjawab persoalan ini dan mama yang ada segera teratasi persoalannya karena bukan hanya persoalan mama bapak-bapak biasa beli gorengan ada nggak ada banyak yang tutup lu Bang korban tidak adanya minyak orang banyak pedagang tidak sudah tutup juga gitu ya jadi saya punya kawan cowok nih lu kenapa nggak pulang gua dimarahin kalau nggak bawa minyak goreng nah itu dia kira-kira bapak-bapak juga kawan saya ditugasin oleh mama yang biasanya dia nggak ke warung nggak ke toko cari minyak sekarang Iya nah ini dia jadi mungkin itu Bang yang sementara dapat kita infokan di publik masih ada satu lagi jadi closing insetmen kami ya makmak khususnya makmak jangan panik jangan panik bayi jangan panik bayi ya karena harga harga Rp14.000 per liter ya ya Rp14.000 per liter Oke itu selamanya oke HIT Rp14.000 per liter itu selamanya bukan 6 bulan Bang sorry Bang ya mama ini selama ini beli Rp18.000 nggak ada masalah Bang yang yang penting barangnya ada ya ini masalah yang sekarang ini barangnya nggak ada sehingga sekarang mau mencari di pasar gelap barang Rp20.000 mereka beli Iya ya kalau itu bukan ranah saya ya kalau masalah harga tinggi bukan rana saya ya oke yaitu ranahnya Satgas ya untuk mengawal peraturan tentang head ya yang penting kami dari pemerintah daerah regulasinya seperti itu regulasi seperti itu oke bagi toko bagi distributor bagi produsen sudah kami himbau ya contoh kami ada temuan di pasar kami ingatkan kalau sudah kita ingatkan pasar tersebut masih berulah nanti Satgas Pangan yang akan bergerak jadi closing statement saya Pak Gubernur sudah turun tangan dengan kedatangannya Menteri Pedagangan untuk memastikan lampung dalam kondisi aman satu minggu bisa diterjawab nggak kira-kira Bang artinya mulai ada tindakan nyata tindakan kalau dari Pak Menteri minta waktu dengan sampai dengan Minggu ya jadi Senin Selasa dalam memenuhi kebutuhan hari Jumat Jumat jadi untuk memenuhi kebutuhan lampung tentang CPO CPO tentang CPO kita bicara CPO ya ya bahan mentah berarti karena mentah karena sinar laut tidak bisa operasi ini belum mereka produksi dulu kan produksi mereka masih dulu kemasnya dulu satu juta selalu satu juta ton sehari yang selesai lampung dengan sinar laut selesai selesai asal jelas ya iya selesai sinar laut dapet CPO dengan harga 9300 yang penting jelas bagi sinar laut contoh kita kasus yang penting jenar laut bilang jelas-jelas uangnya ada uangnya ada si saya produksi mereka lembur CPO nya nggak ada dengan 9300 nah kalau barangnya nggak ada apa yang punya jadi untuk sementara sampai dengan Senin ya Pak Menteri datang sudah menyiapkan 10 tanki minyak curah ya ya yang bisa diambil kapan saja standby standby di sinar mas ya untuk memenuhi kebutuhan lampung ya 8 ton satu tanki mobilnya ya mobil kecil ya Iya 8 ton per kabupaten rencana pokoknya untuk 15 kabupaten kota jadi kita sudah 8 ton per kabupaten bukan bukan jadi 8 mobil satu mobilnya 8 ton yang ada 10 mobil ya berarti kan kita kabupaten aja udah iya jadi gini kebutuhan contoh kayak waikanan ya nggak sama ya nggak sama kan kayak ya kayak yang besar ini kan Bandar Lampung Bang sorry Bang kalau ngomong lap anton satu mobil hari ini dikirim pagi Iya jam 11 habis Bang enggak enggak jam 11 jam 10 nah nah cuman kan kalau ngomong 8 ton itu enggak ada apa-apanya makanya bagaimana kan kita ada kemasan juga Iya ini membackup curah ini backup untuk kemasan ya itu loh jadi kemasan itu kan ada produksi TBL Tunas Baru Lampung domus ya kan kalau kita belum bicarakan Wilmar Wilmar nah itu nanti di backup dengan 10 tanki mobil lewat perusahaan perdagangan Indonesia Oke 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 ya gitu jadi buat pemirsa Saibumi khususnya Mama jangan panik baik jangan panik jangan panik baik tapi pemerintah juga jangan jangan slow respon ya kan itu itu jawabannya ya jangan selesai dan pedagang butuh informasi kejelasan kejelasan sehingga clear masalahnya dan Pak Gubernur sudah memerintahkan seluruh produsen dan distribusen melip dua kali lipat pendistribusian Oke ya kita tunggu Bang ya ya kita tunggu dengan jeda satu minggu dua minggu tiga minggu Oke atau satu bulan kalau ini tidak terbaikan bahkan Mama karena lebih banyak nih Oh ya ya jadi sampai dengan situasi ini dikatakan Pak Menteri sampai dengan akhir Maret Maret akhir Maret harapan Pak Menteri sampai akhir Maret ini selesai Oke kita tunggu ya tapi dalam dalam sampai dengan akhir Maret ini tentu kita harus ekstra ya artinya janji Menteri perdagangan sampai dengan Maret masalah ini selesai selesai baik Bang ya karena waktu kita Oke sangat singkat Bang Nyiwi juga banyak kegiatan yang sudah ditunggu ya kita akan kembali lagi Bang Oke kapan saja untuk saibumi kita kembali ya ya terima kasih atas kunjungannya atas kedatangannya salam untuk bukadis ya semoga informasi ini untuk menjawab persoalan-persoalan dan persoalan minyak goreng sedikit tensinya betul-betulnya menurut kita menjadi tenang juga Bang Iya betul saya juga lebih enak tidur baik Terima kasih Bang Jimmy salam hormat saya salam kembali salam sehat salam sehat keluarga sama itu yang penting salam untuk bukadis ya terima kasih terima kasih ya ya Oke pemirsa selamat menikmati